Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memeriksa kandungan air limbah yang diduga dibuang secara sengaja oleh beberapa pabrik di Dayah Kolot. Dari hasil sementara, sampel air limbah yang diambil mengandung kandungan berbahaya dengan kadar pH di atas 10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan pemeriksaan kualitas air limbah yang dikeluarkan oleh pabrik di sekitaran Dayah Kolot pasca penutupan lubang siluman oleh Satgas Citarum. Dengan membawa peralatan petugas Dinas LH, langsung memeriksa kandungan serta kadar pH air limbah tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, air limbah tersebut memiliki kualitas air yang sangat tidak baik. Bahkan tanya itu, kadar pH-nya pun sangat melampaui ambang batas aman yang di atas 10. Dinas LH akan membawa sampel cairan tersebut untuk dilakukan uji laboratorium agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV